Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Saudara-saudara pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pilum pleti helminthes pleti pipih helmin cacing saya sudah sampaikan bahwasannya ilmu tentang cacing itu adalah helminthologi dalam helminthologi dalam kajian taksonomi impertibrata itu ada tiga pilum pleti helminthes pilum yang pertama kemudian nema helminthes pilum yang kedua dan yang ketiga adalah pilum anelida pleti helminthes pleti pipih helmin cacing seperti saudara lihat tiga gambar yang ada di video ini adalah mewakili dari tiga kelas yang berbeda ada kelas turbelaria ada trematoda dan ada sestoda untuk yang pertama kelas turbelaria itu contoh spesiesnya adalah dugesia tigrina atau planaria yang hidupnya di air tawar fresh water kemudian ada spesies kedua pasiola hepatica itu cacing hati domba nama lamanya distomum hepatikum itu nama lamanya kemudian ada tainia solium cacing pita babi nah ketiga spesies ini itu mewakili tiga kelas turbelaria trematoda dan sestoda turbelaria itu cacing pipih berambut getar ya kemudian trematoda cacing isap kemudian sestoda cacing pita berikutnya pleti helminthes the platform cacing pipih itu menurut pecanic ada 34.000 spesies macam spesiesnya ada 34.000 kalau menurut brusca endrusca itu ada 20.000 spesies karakteristik triploblastik dinding tubuhnya itu terdiri dari tiga lapisan jadi sebelum ini kita membahas nidaria atau selenterata selenterata itu diploblastik sebelumnya kita tidak membahas blastik-blastik ini pada porifera kalau pada protozoa itu uniseluler triploblastik ini dinding tubuh yang terdiri dari tiga lapisan ada lapisan ectoderem mesoderem dan endoderem kemudian karakter yang kedua atau ciri yang kedua adalah acelomata acelomet seperti saya saya sampaikan bahwasannya seperti yang sudah saya sampaikan bahwasannya hewan itu dibagi dua kelompok berdasarkan ada tidaknya selom atau rongga tubuh yang sesungguhnya ada kelompok acelomata ada kelompok acelomata kemudian simetri tubuhnya bilateral simetris ya simetri tubuh bukan bentuk tubuh ya kalau bentuk tubuh itu ada opal ada bulat ada silindris kalau ini bilateral simetri berkaitan dengan simetri tubuh bilateral simetri ini simetri bilateral jadi sama dengan tubuh kita kalau ditarik garis hayal dari ujung hidung sampai ke bawah maka tubuh kita ini akan terbagi menjadi belahan kiri dan bagian kanan yang sama kemudian sedikit mengalami sepelisiation beberapa spesies itu menunjukkan ada bagian yang disebut dengan kepala sepel kemudian protonepridia ini berkaitan tentunya dengan ginjal atau organ ekskresi ya organ utama ekskresi nama organ utama ekskresi itu ginjal itu berbeda-beda ada protonepridia ada nepridia ada mesonekros kemudian ada rin itu ginjal yang paling sempurna kalau ginjal kita sudah disebut dengan rin ini organ for excretion organ untuk ekskresi dan osmoregulasi ya pengaturan osmosis regulasi keluar maksudnya air kemudian plateness allow diffusion for gas exchange jadi bentuknya pipi jadi untuk mudah memudahkan untuk pertukaran gas 80% platy elementus ini adalah parasitic jadi hidupnya parasit simbiosis parasitisme parasit kemudian simultaneus hermaprodit dan spesiesnya ini hermaprodit banyak yang hermaprodit hermaprodit itu hewan banci monosius kalau dalam tumbuhan berumah satu hermaprodit dalam satu tubuh ada dua gonat berikutnya general karakteristik ya selain yang sudah sampaikan tadi ini mengulang dari kutipan yang berbeda supaya lebih jelas bilateral simetri anterior dan posterior itu ada perbedaan yang jelas bagian dorsal punggung dan pentral bagian bawah itu jelas ada perbedaan dorsal top and pentral bottom surface kemudian platy helminthes ini sedikit mengalami speed paralysation kemudian dia bentuknya pipih dalam arah dorso pentral acelomata triploblastics sudah saya sampaikan tadi kemudian mesodermnya itu mengandung atau disusun oleh maskel otot-otot ya ada pariosystem organ sistem dan ada parenkim ini istilah pinjaman dari sel-sel tumbuhan for form of solid tissue content jadi membentuk suatu jaringan sel dan fiber yang solid kemudian platy helminthes platy helminthes ini contohnya pada turbelaria itu dia memiliki silia pada epidermisnya memang sudah saya sampaikan tadi bahwasannya kelas yang pertama adalah turbelaria ini adalah kelompok cacing pipi berambut getar jadi cacing pipi berambut getar hidupnya di air tawar jadi rambut-rambut getarnya itu berguna untuk locomotion untuk pergerakan kemudian berikutnya lagi ada epidermal cell yang memanjang secara struktur disebut dengan rabditis kemudian bagian tubuh yang bagian luar yang sebagai pelindung ada tegumen kemudian membentuk suatu sensitium epitelium organ sistem atau sistem organ pada platy helminthes jadi platy helminthes ini sudah organisasi tingkat alatnya adalah sudah organ sudah organ sistem organ pada platy helminthes ada digestive system sistem pencernaan banyak dari platform ini memiliki digestive system dengan mulut paring branching intestine intestinum yang bercabang-cabang kemudian dengan absorpsi yang berguna untuk mengabsorpsi atau menyerap nutrien kemudian the intestine with only one opening jadi satu bagian yang terbuka khususnya itu dengan sistem yang disebut dengan blind system atau sistem buta kemudian excretory system yang berguna untuk osmoregulasi yang saya sampaikan tadi flame cell organnya atau proton epridia jadi ginjalnya cacing platy helminthes ini ini dia flame cell atau proton epridia yang memiliki nepridiopor pada bagian luar berikutnya lagi muskuler sistem sistem otot untuk locomotion membantu pergerakan nerfos sistem sistem sarap kemudian ada reproduktif sistem sistem reproduksi tetapi pada reproduksi turbelaria ini spesifik dia ada regenerasi reproduced by vision jadi dengan membelah diri nah ini saudara-saudara keladogram atau pengelompokan dari platy helminthes ini bisa melihat bagaimana asal-muasal dari kajian ini berkaitan dengan ancestor atau nenek moyang jadi turbelaria ini free living kelas turbelaria ini hidupnya bebas nah disini disampaikan cilia loss from ectoderm jadi kehilangan cilia ini dalam sejarahnya kenapa sampai hilang cilia itu belum dapat saya kajiannya tentang itu sehingga dia bersifat parasitic lifestyle jadi gaya hidupnya itu gaya parasit lagi karena dia sudah tidak memiliki lagi bulu-bulu getarnya itu silianya itu kalau kita bicara silia ingat siapa tentu kita ingat siliata kelas siliata paramesium kaudatum jadi ini kehilangan silianya sehingga gaya hidupnya lifestyle jadi parasitic semula dia free living hidup bebas bisa masuk akal ini karena beberapa spesies turbelaria contohnya planaria atau dogesia tergina kalau kita mau menangkapnya itu kita menggunakan keratan daging atau hati sehingga dia bisa masuk ke dalam botol itu karena dia terpancing dengan aroma itu jadi masih masuk ini kaitan kajian itu kemudian berikutnya lagi ada ordo monogenia mono itu satu genia itu generation satu generasi ini kelompok trematoda yang hanya dalam siklus hidupnya itu hanya memerlukan hospice tunggal ya ya opistor ectoparasit one host jadi dia ectoparasit hanya membutuhkan satu hospice berikutnya lagi kaitannya dengan trematoda ya ada monogenia ada digenia kalau dalam pembagian ordonya ini dia endoparasit kalau endoparasit sudah sangat tergantung parasit mutlak ya di pada molusca dan vertebrata dalam siklus hidupnya itu memerlukan itu contohnya trematoda itu adalah pasiola hepatica cacing hati domba kemudian ada kelompok berikutnya lagi naik ke atas itu adalah yang memiliki skolek dan proglotid skolek itu kepala proglotid itu segmen segmen semu yaitu kelompok cestoda cacing pita jadi yang saya sampaikan platy helminthes ada tiga kelas itu adalah turbelaria prematoda dan cestoda dan inilah keladogramnya berikutnya kelas turbelaria free living platform hidupnya bebas mostly marine organism jadi kebanyakan hidup di laut ada yang di air tawar ada yang planaria tadi nah itu ukurannya itu dari mikroskopis kecil ukuran peralihan spesies seperti putiran di putiran pasir sampai dengan yang dua feet dua kaki extreme jadi yang lebar dan panjang kemudian nutritionnya nutrisinya itu turbelaria ini kartifor ya and free and other animal or eat dead animal remain jadi dia memakan hewan-hewan yang memangsa dan hewan-hewan yang dimangsanya kemudian hewan-hewan yang sudah mati kemudian planaria have a muscular firing dia memiliki firing yang sudah terbentuk dari otot disusun dari otot dan dia memiliki increase to surface area for digestion and absorption kemudian ada sense organ ya ada eye spot mekanoreseptor dan ada chemoreseptor Niklas Turbelaria yang sudah saya sampaikan tadi mampu membelah diri reproduction nya reproduksinya dengan aseksual via vision kemudian also capable for regeneration jadi regenerasi itu kalau kita bagi menjadi dua kelompok regenerasi dalam kaitan reproduksi daya regenerasi ya daya regenerasi tanda panah pertama kaitannya dengan reproduksi dan yang kedua daya regenerasi untuk restitusi atau penyembuhan luka jadi kalau misalnya kulit kita terkelupas kemudian tumbuh lagi rata lagi biasa lagi itu daya regenerasi tubuh kita memiliki daya regenerasi untuk menyembuhkan bagian tubuh yang hilang atau luka kemudian kalau yang planaria tentu berkaitan dengan reproduksi jadi kalau dipotong dua anterior akan menumbuhkan posterior posterior akan menumbuhkan anterior begitu penjelasannya kalau dipotong miring nanti lateral dexter akan menumbuhkan sinister sinister akan menumbuhkan dexter kiri akan menumbuhkan kanan kanan akan menumbuhkan sebelah kiri jadi seperti ini bagian tubuh yang terpotong atau terbelah berikutnya lagi prematodah ini cacing isap disebut dengan plux dikenal dengan plux dead life as a parasite pada organisme jadi dia merugikan organisme lain bahkan ada yang patogen menyebabkan penyakit kemudian outer body laxilia tidak ada memiliki silia kehilangan silianya togumen has a layer glicoprotein that important to production and absorption jadi lapisan kulitnya itu lapisan tubuhnya memiliki glicoprotein yang berguna atau penting untuk melindungi diri dan untuk absorpsi proses prosesnya itu two sucker ada memiliki dua alat hisap atau batil hisap atau sucker ada oral sucker atau biasa disebut dengan sucker anterior dan ada pentral sucker atau biasa disebut dengan sucker posterior atau aseptabulum yang berguna untuk menyerang jaringan kulit maaf jaringan hospes kemudian type of host tipe hospesnya itu untuk trematoda itu open have complex life cycle jadi seringnya itu umumnya itu siklus hidupnya itu komplek dan pasenya itu mengalami fase seksual dan seksual stage fase seksual dan fase aseksual banyak yang mengalami siklus itu pada dua macam hospes yang berbeda nah ini kita ambil contoh yang dua hospes itu ada definitive hospes definitive yang pernah saya sampaikan waktu kuliah di awal-awal itu ada atau primary host ada hospes intermediate hospes perantara nah hospes definitive ini itu dimana parasit dalam keadaan seksuali jadi dalam keadaan dewasa kalau yang intermediate itu dalam tahap perkembangan aseksual trematoda ini disebut dengan flux jadi ada empat intestinal flux contohnya adalah intestinal flux itu adalah fasciolopsis bruski heteropias heteropias dan metagonimus yokogawai berikutnya yang kedua adalah liver flux fasciola hepatica nama-lamanya distomum hepatikum kemudian ada clonorsis sinensis itu liver flux liver itu hati tadi intestinal intestinal itu usus lang itu paru-paru contohnya paragonimus western money ini banyak kasus terjadi di daerah timur jauh bentuknya itu seperti cacing ini seperti sendok seperti spoon kemudian blood flux contohnya skistosoma mansoni skistosoma hematobium skistosoma japonikum ini hidup di daerah general life cycle ini kita mengkutipan yang saya ambil ini mengambil contoh adalah china sleeper flu clonorsis sinensis siklus hidupnya tidak jauh beda dengan fasciola hepatica yang sudah saudara pelajari atau yang banyak di buku-buku atau di sumber-sumber lain itu dewasanya itu hidup di bile human ductus biliferus saluran hati empedu usus kemudian anjing dan kucing human anjing dan kucing jadi manusia anjing dan kucing there are two intermediate horse ada dua horse base intermediate snail kelompok keong dan molusca dan ada fish ikan nah manusia ini terinfeksi karena mengkonsumsi ini kemudian egg pass out the definitive horse and head ciliated larpa yang disebut dengan mirasidia mirasidium jadi larpanya namanya mirasidium atau mirasidia sama dengan tahapan fasciola hepatica ada sporokis ada redia redia menumbuhkan serkaria dan serkaria akan berubah menjadi metaserkaria yang nanti akan dapat berpindah tempat jadi ini manusia mengkonsumsi serkaria penetrate the skin of fish effective dia infective maksudnya siap untuk menginpeksi ikan ini tidak dimasak dengan baik maka akan terinfeksi manusia begitu seterusnya ya ini dalam siklus hidup sudah banyak dijelaskan berikutnya lagi skistosoma skistosoma itu contohnya skistosoma japonikum hematobium ini berkaitan dengan penyakit skistosomiasis jadi asis-asis itu biasanya akhiran asis itu menunjukkan infeksi ya misalnya amubiasis elepantiasis contohnya skistosomiasis manusia itu sebagai hospice definitive hospice intermediate itu molusca keong dan manusia itu terinfeksi karena sercaria yang menembus kulit berikutnya lagi kelas sestoda ini general morphologinya secara umum ini tidak ada silia pada kulit pada tegumennya tapi memiliki kompos biop glikoprotein bagian anterior ada disebut dengan bagian yang dianggap sebagai skolek atau kepala ada sakr batil isap dan ada kait ada ho bagian-bagian tubuh yang lain di bagian posterior dari skolek disebut dengan proglotid proglotid itu segmen-segmen semua atau pseudo segmen content the sec organ and egg no digestive system jadi tidak ada sistem pencernaan jadi pencernaannya itu secara absorpsi kemudian yang matur yang sudah masak itu pada proglotid yang sudah masak nanti akan terlepas dari rangkaiannya ini berikutnya lagi adalah pada bib tip pom contohnya yaitu tainia rinkus saginatus atau tainia saginata cacing pita sapi ini dalam siklus hidup sudah banyak dijelaskan di buku-buku berkaitan dengan oncos perlarpa siste sirkus siste itu infektif pada daging yang dikonsumsi oleh manusia jadi manusia terinfeksi karena makan daging yang mengandung kiste atau siste yang dimasak dengan setengah matang atau separo masak istilahnya atau dengan tidak baik ya belum infektif masih infektif kistenya sehingga manusia terinfeksi itu ini siklus hidupnya yang saya sampaikan tadi ini parasit paras maaf ini ada sapi ini ada babi kaitannya dengan dia sebagai hospice intermediate hospice definitifnya ini dia ya human ya human yang makan daging tadi yang daging mengandung kista berikutnya lagi mengenai pleti helminthes itu yang pokok sudah saya sampaikan adalah berkaitan dengan tiga kelas kejian taksonomi yaitu kelas turbelaria cacing pipi perambut getar trematoda cacing hisap kemudian sestoda cacing pita turbelaria contohnya dugesia tigrina ada juga dugesia derotosepala pasiola hepatica nama-lamanya distemum hepatikum dan tainia solium baik saudara-saudara saya pikir cukup dari saya sampaikan itu mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh